Totokan Jari Tunggal Jilid 10. HMMM, baik, mari kita memergunakan pedang kata orang tua itu, yang mencabut pedangnya. Dia langsung menikam begitu pedang dihunusnya. Si Rase terbang berkelit. Dia juga menghunus pedangnya. Pedang yang dicabutnya adalah pedang mustikanya, karena dari itu sinar berkilauan menerangi tempat itu. Ketika pedang orang tua itu menyambar datang, segera dia menangkis dengan pedang mustikanya. Terangi. Pedang orang itu kena ditebasnya kutung. Si Rase terbang tertawa bergelak. Loh Ciam Pual, kau tidak beruntung untuk memenangkan pertempuran ini. Kau menyerah kalah tanya si Rase terbang. Orang itu mengawasi dengan sorot metu sangat tajam. HMMM, aku belum menyerah sambil berkata geram. Begitu dengan pedang buntungnya dia melompat dan menebas berulang kali. Si Rase terbang sudah menggerakkan pedangnya, cepat sekali, sulit diikuti oleh pandangan meti manusia biasa, tahu-tahu pakaian erang tua itu telah koyak-koyak kena ditebas oleh mata pedang si Rase terbang. Si Rase terbang sudah melompat mundur lapi, dia tertawa sambil mengibaskan pedang mustikanya. Sekarang mutlak aku yang menang. Nah, sejak sekarang, akulah jadi Bengcu kalian. Bulim Bengcu teriaknya dengan suara yang nyaring. Siapa yang membangkang terhadap perintah-perintahku, orang itu akan kuhukum setelah berkata begitu, dia mengibaskan pedangnya. Seketika terdengar seruan hidup Bulim Bengcu. Hidup Bulim Bengcu. Si Rase terbang tersenyum, dia memasukkan pedang mustikanya ke dalam sarungnya, dia merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Terima kasih atas kesudian saudara-saudara sekalian yang mengangkat aku sebagai Bulim Bengcu tanda seru katanya. Terima kasih. Tanda seru. Di sini ku tempatkan seorang kepercayaanku, yaitu Bian Lu Xiang, kepadanya kalian bisa melapor. Setiap tindakan yang tidak dilaporkan, maka akan menerima hukuman yang berat. Setelah berkata begitu, dengan sikap angkuh, si Rase terbang sudah mengibaskan tangannya, dia sudah melompat turun dari batu datar itu. Dengan sekali berkelebat, dia telah lenyap dari tempat itu. Semua orang jadi berbisik-bisik membicarakan kehebatan si Rase terbang, yang dalam waktu singkat bisa menjatuhkan jago Hong Tong Pei, yang telah dirubuhkannya dalam beberapa jurus dan juga sebetulnya merupakan jago yang tergagah. Dan ini menunjukkan bahwa si Rase terbang sebenarnya merupakan jago yang sulit dicari tandingannya lagi. Dengan sendirinya, orang-orang yang berkumpul di tempat itu jadi ciut nyalinya untuk menentang si Rase terbang. Malah sebagian dari mereka berkeyakinan, menjadi anak buah si Rase terbang, tentunya mereka memiliki tulang punggung yang kuat. Kalau nanti mereka terbentur dengan jago-jago yang lebih gagah dan kosan dari mereka, bisa saja mereka mengadukannya kepada si Rase terbang, berarti lawan mereka akan dibasmi habis oleh si Rase terbang. Bian Lus yang sudah melompat ke atas batu datar itu. Dia merangkapkan kedua tangannya. Terima kasih dan selamat karena saudara-saudara sekarang sudah memiliki bulim Beng Cu katanya nah, sekarang si Rase akan mendaftarkan bagi mereka yang memang akan bersetia kepada Beng Cu dan akan menjadi pembantunya yang baik. Sambil berkata begitu, Bian Lus yang menepuk tangannya beberapa kali. Segera muncul lebih dari 20 orang yang segera juga berbaris di bawah batu datar itu. Di tangan mereka terdapat alat-alat tulis seperti pip dan kertas. Seorang demi seorang dari jago-jago yang berkumpul di tempat itu mendaftarkan diri. Mereka maju seorang demi seorang, memberitahukan nama dan gelaran mereka serta tempat tinggal mereka. Dengan demikian mereka resmi menjadi anak buah si Rase terbang, bulim Beng Cu mereka. Sedangkan beberapa orang yang tidak senang dengan terpilihnya si Rase terbang sebagai bulim Beng Cu, segera meninggalkan lapangan itu dengan diam-diam. Mereka tidak mau bekerja untuk si Rase terbang. Kepergian orang-orang itu, walaupun mereka melakukan secara diam-diam, namun tidak terlepas dari metu Bian Lus yang dan orang-orangnya, karena Bian Lus yang sudah menempatkan orang-orangnya di sekitar tempat itu. Dengan demikian, kepergian orang-orang itu diketahui dan diikuti, untuk mengetahui siapa mereka dan di mana tempat tinggal mereka. Justru beberapa waktu mendatang, akan tersiar berita kematian dari orang-orang itu, malah petaka menimpa diri orang tersebut. Mereka tidak diberi ampun oleh si Rase terbang, yang mendatangi mereka satu persatu dan membinasakannya. Memang kera kerja si Rase terbang sangat mengerikan sekali. Dia selalu membunuh orang-orang yang tidak mau bekerja di bawah perintahnya. Bian Lus yang sendiri sebetulnya seorang jago yang memiliki kepandayan tinggi, ia sudah 20 tahun lamanya angkat nama di wilayah sebelah selatan, yaitu Inglem. Sekarang justru dia menjadi orang kepercayaan si Rase terbang. Dia seperti juga wakil si Rase terbang. Dengan demikian, ia pun bisa mewakili si Rase terbang untuk menghukum orang-orang yang tidak bersetia kepada si Rase terbang. Bian Lus yang walaupun di luarnya tampak sangat ramah dan sikapnya sangat manis, namun kenyataan dia adalah seorang yang sangat kejam sekali. Dia bisa membunuh orang dengan matah, tidak berkedip. Karena itu juga biarpun dia sebetulnya bekerja sebagai wakil si Rase terbang, sesungguhnya banyak pembunuhan yang terjadi di dalam rimba persilatan dilakukan olehnya. Si Rase terbang memang belum begitu lama menancapkan nama di dalam kalangan Kangou. Akan tetapi, disebabkan kepandayan sangat luar biasa, sulit dicari tandingannya, juga memang sepak terjangnya sangat kejam, maka cepat sekali dia bisa angkat nama dan dia malah sekarang menjadi bulim bengcu dari segelintir orang-orang rimba persilatan, maka perbuatannya akan semakin meluas, untuk menguas air rimba persilatan. Dengan sepak terjangnya yang sangat luar biasa itu dalam beberapa tahun saja sekarang si Rase terbang sudah menjadi bahan pembicaraan dan seluruh orang-orang Kangou, ada yang menyukainya, tapi banyak jago-jago dari golongan putih yang merasa tidak senang padanya. Oh-oh-dewo-ok-so-o-o-o. Kita kembali kepada si Mesum. Ia merawat Lipodho Shio dengan telaten sekali. Tio Kiong-yan pun telah merawat si pendekta dengan segala kemampuannya, untuk menyembuhkan luka Lipodho Shio. Akan tetapi, seperti yang telah diduga oleh Liput Hwasio, justru tubuhnya memang mati sebelah, yaitu sebelah kiri. Tangan dan kaki kirinya tidak bisa digerakkan, mati. Karena itu, bukan main menyesalnya Liput Hwasio, diakini telah lenyap kepandainya, dan juga disebabkan lumpuhnya tangan maupun kaki kirinya, membuat dia jadi tidak leluasa bergerak. Si Mesum berusaha membujuk gurunya agar dia ikut dengan gurunya, tidak usah pergi dengan Tio Kiong Yan. Namun, Liput Hwasio tetap menghendaki agar si bocah ikut dengan Tio Kiong Yan. Liput Hwasio bilang, dengan ikut Tio Kiong Yan, si Mesum memiliki kesempatan untuk mempelajari ilmu silat yang tinggi. Terlebih lagi memang usia si bocah masih terlalu kecil dan dia masih memiliki masa depan yang panjang. Sedangkan si pendeta sudah menjadi manusia lumpuh dengan kepandainya yang telah musnah akhirnya, si Mesum walaupun merasa berat harus berpisah dengan gurunya, Liput Hwasio Cokh dia harus menyanggupi perintah si pendeta untuk ikut dengan Tio Kiong Yan. Tio Kiong Yan sendiri belum mau pergi meninggalkan si pendeta. Menurut Tio Kiong Yan, dia akan merawat Liput Hwasio sampai si pendeta benar-benar sembuh. Malam itu, si Mesum duduk termenung. Entah mengapa dia tidak bisa tidur. Dalam kegelisahan seperti itu, akhirnya si bocah keluar dari kamarnya. Dia telah pergi ke ruang bawah. Di sana para pelayan sudah tidur karena seharian mereka bekerja keras. Tentunya mereka lelah sekali. Ada seorang pelayan yang belum tidur, yang menjaga pintu. Pelayan ini memang bertugas untuk menyambut tamu yang datang di malam hari atau tamu yang kebetulan memerlukan sesuatu. Walaupun dia tidak tidur, toh matanya terpejamkan dan kepalanya menggelenggut tidak hentinya. Dia mengantuk sekali tampaknya. Si Mesum melangkah menghampiri. Dia tidak ingin mengganggu pelayan itu, ingin membuka pintu dan mau keluar. Tapi pelayan itu membuka matanya, ketika melihat si bocah, dia bangun berdiri. Si Mesum mengganggu. Siaw Kongcu, hari sudah terlalu malam, keadaan di luar sudah sepi sekali. Tanda seru kata pelayan itu. Juga keamanan di kota ini memang tidak begitu baik. Tanda seru. Si Mesum tersenyum. Apakah artinya bagi seorang penjahat mengganggu seorang anak kecil seperti aku tanya si Mesum? Si pelayan masih ingin mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba pintu diketuk keras dan gencar sekali dari luar. Cepat-cepat si pelayan membuka pintu. Dari luar menerobos sesosok tubuh, tapi begitu menerobos masuk, sosok tubuh itu terguling di lantai. Cepat, cepat, sediakan kamar untukku kata sosok tubuh itu. Si Mesum dan pelayan itu mengawasi orang yang terguling di lantai. Dia seorang tua yang rambut serta jenggotnya sudah putih. Pakaiannya koyak-koyak, tampaknya dia terluka. Mereka jadi heran dan kaget. Malah, si Mesum sudah berjongkok untuk bantu membangunkan orang tua itu. Cepat, cepat, siapkan kamar untukku kata orang tua. Itu. Pelayan itu agak heran dan curiga, namun toh dia. Mengangguk juga. Baik, baik toh ayah. Katanya, dia segera berlari untuk pergi mempersiapkan sebuah kamar. Pintunya ditutup dulu minta orang tua itu. Si pelayan terpaksa menghentikan larinya, kembali ke dekat pintu dan menutupnya. Kalau nanti ada orang tanya mercari aku, katakan aku tidak ada di sini. Tanda seru kata orang tua itu lagi. Pelayan dia dan si Mesum mengangguk mengiakan. Lepih, siapakah kau tanya si Mesum waktu si pelayan pergi uatuk mempersiapkan kamar untuk orang tua itu. Orang tua tersebut memang terluka cukup berat, karena dia menghela nafas dengan muka yang meringis menahan sakit. Tangan kanannya juga memegangi dadanya. Aku, aku orang Hong Tong Pei, aku dilukai seseorang, aku perlu beristirahat untuk merawat lukaku menyahuti orang tua itu. Siapa yang melukai Lopeh? Tanya si Mesum lagi. Nanti akan ku ceritakan, sekarang ini, aduh, sakit. Sekali dadaku ini, aduh tanda seru sehabis mengeluh begitu, muka si orang tua mengejang dan meringis menahan sakit. Tampaknya dia menderita sakit yang hebat sekali. Kemudian dia terkulai, pingsan tidak sadarkan diri. Lopeh. Lopeh panggil si Mesum berulang kali. Tapi orang tua itu diam saja, dia tidak menyahuti, karena dalam keadaan pingsan. Si Mesum berkhawatir, ketika melihat pelayan sudah datang lagi, segera dia memanggilnya agar cepat-cepat bantu orang tua itu ke dalam kamarnya. Si pelayan mengerut tuh. Hem, tua bangka ini entah berkelahi dengan siapa sampai terluka seperti ini. Sungguh tidak tahu diuntung, sudah tua-tua begini masih ingin berkelahi. Tanda seru tapi biarpun dia menggumam begitu, Poh bantu mengangkat tubuh orang tua itu, yang dibawa ke kamar yang baru saja dipersiapkan. Ketika mengangkat tubuh orang tua itu, dari saku si tua telah jatuh uang logam ratusan tel. Tentu saja mati si pelayan jadi mencilak dan bersinar terang. Tampaknya orang tua ini bukan sebangsa manusia miskin walaupun pakaiannya koyak-koyak seperti itu. Sikap si pelayan pun jadi berubah. Oh-oh-oh, dia harus segera ditolong. Kita harus memanggil tabib kata pelayan itu. Si Mesum cuma mengangguk, memunguti uang yang tercecer itu dan memasukkan kembali ke dalam saku orang tua tersebut. Cepat sekali orang tua itu telah diangkat ke dalam kamarnya dan direbahkan di pembaringan. Waktu itu, si Mesum sudah bergegas ke kamarnya, dia membangunkan Tio Kiong Yan. Ada apa tanya Tio Kiong Yan sambil mengucek matanya apakah lipat lociam poikumat lagi sakitnya si Mesum menggeleng. Bukan guruku, engkau Tio tanda seru kata si Mesum. Tapi, ada seorang tua yang mungkin bisa kau tolong. Seorang tua? Kenapa dia tanda seru? Dia datang ke rumah penginapan ini dalam keadaan terluka parah, Bajunya koyak-koyak dia juga akhirnya pingsan tidak sadarkan diri. Siapa dia? Entahlah, dia tidak menyebutkan namanya, dia cuma memberitahukan bahwa dia adalah orang Hong Tong Pei. Orang Hong Tong Pei terlompat si pemuda si Tio. Dia segera mengambil kopiah pelajarnya, mengenakannya. Mari kita lihat. Dengan diikuti si Mesum, Tio Kiong Yan pergi ke kamar orang tua Hong Tong Pei itu. Ketika sampai di kamar orang tua itu dan dia melihat orang tua yang mengaku sebagai orang Hong Tong Pei, Dia jadi mengeruhkan alisnya. Bukankah dia si pedang maut menggumam Tio Kiong Yan? Tapi melihat orang tua itu dalam keadaan pingsan dan memang perlu ditolongnya, Segera dia merogoh sakunya, mengeluarkan bungkusan obatnya. Mengambil beberapa butir obat, memasukkan ke dalam mulut orang tua itu. Setelah memeriksa keadaan orang tua itu, Tio Kiong Yan menghala nafas dalam-dalam. Aneh menggumam Tio Kiong Yan, dia terluka dalam yang parah sekali. Waktu Tio Kiong Yan menggumam seperti itu, tiba-tiba orang tua dari Hong Tong Pei itu membuka matanya. Dia tampak lemah sekali. Wahai pemuda yang baik, apakah kau mengerti ilmu silap? Tanyanya, lemah sekali. Tio Kiong Yan mengangguk. Totoklah jalan darah liang Yeuhiat tanda seru minta orang tua Hong Tong Pei itu. Dengan totokan seberat sepuluh kati kaget Tio Kiong Yan. Mana bisa begitu tanyanya? Dia bertanya heran seperti itu, karena diketahuinya Ling Yeuhiat adalah jalan darah kematian. Kalau memang jalan darah itu ditotok, orang tua tersebut akan segera terbinasa. Orang tua itu tidak bisa membuang waktu, dia bilang. Titik dua cepat totok, kalau tidak akan terlambat, cepat. Disaknya. Tio Kiong Yan ragu-ragu sejenak, namun akhirnya dia menuruti juga permintaan orang tua itu. Dia menotok jalan darah tersebut, dengan kekuatan sepuluh kati. Sekarang, kau totok jalan darah Yan Muhiat kata orang tua itu lagi. Tio Kiong Yan agak lega hatinya, karena dia melihat orang tua itu tidak mati, walaupun jalan darah Ling Yeuhiatnya telah ditotoknya. Sekarang tanpa bimbang lagi dia menotok jalan darah Yan Muhiat. Begitulah, orang tua itu menyebutkan lagi beberapa jalan darah di tubuhnya yang dimintanya agar Tio Kiong Yan menotoknya. Setiap kali Tio Kiong Yan selesai menotok salah satu jalan darah yang disebutkannya, orang tua itu semakin segar dan pulih kekuatannya. Sekarang dia sudah bisa duduk, walaupun waktu akan duduk ia dibantu oleh Tio Kiong Yan. Terima kasih siang Kongka sudah menolongi jiwaku katanya. Tapi, baru saja lesai perkataannya tersebut, mulutnya terbuka lebar-lebar. Waaah dia memuntahkan gumpalan darah kental, istirahat dulu, lociampu kata Tio Kiong Yan sambil menguruti punggung orang sua itu. Orang itu memuntahkan darah sampai tiga kali, barulah tampak ia mulai tenang kembali. Terima kasih katanya. Dia memejamkan matanya dan berusaha menyalurkan tenaga dalamnya. Dengan memuntahkan gumpalan darah kental, berarti jiwanya sudah dapat diselamatkan. Dia sudah tidak terancam bahaya lagi. Kini yang tinggal dilakukan adalah melancarkan dan menyatukan kembali lewekangnya yang semula buyar. Melihat orang tua itu tengah berusaha menyalurkan sinkangnya, Tio Kiong Yan memberi tanda kepada si mesum dan si pelayan agar keluar dan tidak menimbulkan suara berisik. Tio Kiong Yan sendiri sudah duduk untuk bantu menyalurkan sinkangnya. Telapak tangan kanan dan kiri diletakkan di punggung orang tua itu. Dia mengempos sinkangnya dan menyalurkan sinkangnya itu agar menerobos masuk ke dalam tubuh orang tua itu. Sedangkan orang tua Hong Tong Pei tersebut merasakan adanya hawa hangat yang mengalir masuk dari punggungnya, di mana tampak dia berhasil untuk menyatukan lewekangnya, karena dengan adanya bantuan sinkang Tio Kiong Yan yang memang tidak lemah, dia lebih cepat untuk menyatukan kembali sinkangnya yang semula buyar. Lewat setengah jam, keringat sudah membanjiri tubuh orang tua itu dan Tio Kiong Yan. Lewat lagi sekian lama, dari kepala orang tua itu mengeluarkan uap putih yang semakin lama semakin tebal, sampai akhirnya menipis lagi dan lenyap. Terima kasih tiba-tiba orang tua itu berseru sambil melompat turun dari pembaringan. Dia sudah sehat kembali, malah mukanya pun sudah segar, tidak pucat seperti tadi. Tio Kiong Yan menghela nafas dalam-dalam. Dia merasa letih juga sudah mengerahkan sinkang Fata di dalam waktu cukup lama. Orang tua itu merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada Tio Kiong Yan. Terima kasih siang Kongka sudah menolong jiwaku. Katanya, sekarang, lo sudah terhindar dari kematian. Terima kasih. Kalau tidak ada kau, siang Kong meniscaya aku sudah pergi menghadap Giam Loong. Tio Kiong Yau cepat-cepat merangkapkan tangannya, balas memberi hormat kepada orang tua itu. Jangan lo Ciam Pua berkata begitu, bukankah sudah menjadi kewajiban kita orang-orang Kang Owo untuk saling tolong menolong satu dengan yang lainnya? Sudah menjadi kewajiban dari Bo Ampua untuk menolongi lo Ciam Pua. Orang tua itu tersenyum. Siapakah namamu? Siang Kong tanyanya Tio Kiong Yan. Kalau kau tidak keberatan, lo ingin sekali mengetahui kau berasal dari pintu perguruan mana? Lue Kangmu. Tampaknya bebas dan merupakan lue Kang sejati yang murni. Tentunya kau murid dari perguruan yang besar dan ternama Bo Ampua murid Tian Sanpei. Oh, pantas. Pantas. Tidak mengherankan kalau lue Kangmu sangat tinggi sekali memuji orang tua itu, apakah kau murid Bu Beng Sian Su? Tio Kiong Yan mengangguk. Benar lo Ciam Pua, apakah lo Ciam Pua kenal dengan guruku tanda seru tanyanya? Orang tua Hong Tong Pai itu mengangguk. Ya, kami pernah bertemu dua kali. Walaupun kami tidak bergaul banyak, namun di antara kami satu dengan yang lainnya saling mengetahui. Cepat-cepat Tio Kiong Yan merangkapkan tangannya memberi hormat. Kalau memang lo Ciam Pua tidak keberatan bolehkah Bo Ampua mengetahui nama lo Ciam Pua yang mulia? Yang mulia? Ha, hampir saja aku mati dan buang jiwa di kota ini kata orang tua itu. Lohu adalah seorang tua yang terlalu bodoh, sehingga biarpun sudah mempelajari ilmu silat sekian puluh tahun, namun kenyataannya, tetap saja dirubuhkan si Rase Terbang. Si Rase Terbang tanya Tio Kiong Yan terkejut dan memandang heran. Ia mengangguk orang tua itu. Lohu dari Hong Tong Pai. Lohu bernama Aoyang Jin, bergelar si pedang maut. Cepat-cepat Tio Kiong Yan memberi hormat dalam-dalam. Kiranya Aoyang Jin lo Ciam Pua, terimalah hormat Bo Ampua Tio Kiong Yan. Tanda seru kata Tio Kiong Yan sangat hormat. Memang guru Bo Ampua juga sering sekali menceritakan kepada Bo Ampua kehebatan ilmu pedang lo Ciam Pua. Gurumu terlalu memuji, sesungguhnya, Lohu sendiri menyesalkan bukan main, biarpun sudah bergelar sebagai si pedang maut, toh kenyataan si Rase Terbang bisa merubuhkan Lohu. Malah sudah melukai Lohu demikian rupa. Kalau memang tidak ada Tio Siang Kong, niscaya Lohu sudah buang jiwa cuma-cuma di kota ini. Setelah berkata begitu, Aoyang Jin menghela nafas dalam-dalam. Dia menceritakan bagaimana tadi dia dalam perhimpunan orang gagah yang diselenggarakan si Rase Terbang untuk merundingkan pedang mustika, ia telah kena direbuhkan oleh si Rase Terbang. Yang membuat Lohu jadi heran bertanya-tanya, entah siapa si Rase Terbang itu. Dia memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali, malah setingkat di atas Lohu. Tadinya Lohu menyangka akan mudah menghadapinya, namun kenyataan dia memiliki kepandayan yang benar-benar sulit dihadapi. Cuma saja, aneh bukan main, dia selalu menutupi mukanya dengan topengnya, sehingga tidak seorang pun bisa melihat mukanya itu. Dia tentu seorang yang sangat kukauai, aneh kata Tio Kiong Yan. Memang sebelumnya Boampua pernah berpikir untuk ikut dalam perundingan itu, hanya saja disebabkan harus menolong seseorang, Boampua akhirnya membatalkan niat Boampua. Beruntung juga Boampua tidak ikut dalam perundingan itu sebab kalau sampai Boampua pergi juga dan berhadapan dengan si Rase Terbang, berarti Boampua akan dirubuhkan dan buang jiwa percuma. Lo Ciam Poyang. Memiliki kepandayan begitu tinggi, namun kenyataannya masih bisa dirubuhkannya. Tanda petik. Orang tua dari Hong Tong Pei itu. Aoyang Jin, mengangguk perlahan. Ya, memang sungguh di luar dugaan bahwa si Rase Terbang bisa memiliki kepandayan yang begitu tinggi. Ini benar-benar membuat Lohu jadi heran sekali. Dia pasti seorang dan partai perguruan yang sangat ternama, cuma saja, dia menyembunyikan mukanya agar asal-usulnya tidak diketahui oleh siapapun juga. Lalu, yang menjadi tanda tanya buat Lohu, apa maksudnya dengan tindakannya yang menghimpun orang-orang gagah dan mengangkat diri sebagai bulim bengcu? Tanda tanya. Apakah kepandainya itu dari aliran sesat atau memang aliran sejati? Lo Ciam Poyang. Tanya Tio Kiyong yang tertarik sekali. Kalau menurut apa yang Lohu lihat, dia memiliki ilmu silat dan sinkang yang murni, tidak ada bau-bau sesat inilah yang membuat Lohu jadi haran. Tio Kiyong yang sendiri jadi menerka-nerka. Entah siapa si Rase Terbang sebenarnya menggumam Tio Kiyong yang. Sebetulnya, di dalam rimba persilatan sekarang ini jarang sekali ada orang yang bisa menandingi Lo Ciam Poyang. Awoyang Jin mengangguk benar itulah yang menjadi tanda tanya buatku. Karena Lohu tahu, di dalam rimba persilatan hanya ada beberapa orang yang sanggup untuk menandingi Lohu. Semula, Lohu yakin akan berhasil merampas pedang mustika itu, tapi kenyataannya demikian pahit dan memalukan tanda seru setelah berkata begitu, si orang tua Hong Tong Pei menghela nafas dalam-dalam. Tio Kiyong yang cepat-cepat menghiburnya. Mungkin juga tadi Lo Ciam Poyang kurang hati-hati dan memandang rendah pada si Rase Terbang, sehingga membuat Lo Ciam Poyang lengah dan akhirnya kena dilukainya. Awoyang Jin mengjeleng. Tidak, Lohu tahu benar, betapapun juga, memang Lohu sudah mengeluarkan seluruh kepandayan Lohu tapi, Lohu masih juga dapat dikalahkan. Tio Kiyong yang semakin heran. Benar-benar begitu hebatkah si Rase Terbang? Dia sendiri jadi berpikir, kalau tadi malam dia pun pergi menghadiri pertemuan yang diadakan si Rase Terbang, tentu akan sia-sia belaka, karena memang dia toh tidak mungkin bisa menandingi si Rase Terbang. Bukankah Awoyang Jin yang memiliki kepandayan lebih tinggi darinya telah dapat dirubuhkan si Rase Terbang? Waktu itu, Awoyang Jin sudah berkata lagi, ada lagi yang mengherankan hati Lohu. Apakah itu, Lo Ciam Poyang? Yang Lohu ketahui, di kota ini sudah berdatangan banyak sekali orang-orang gagah berkepandayan tinggi, namun mengherankan sekali, dalam pertemuan yang diadakan si Rase Terbang, ternyata tidak bermunculan. Kemana kah perginya mereka? Apakah mereka tidak hadir dalam pertemuan itu, Lo Ciam Poyang tanya Tio Kiyong Yan, juga ikut heran. Ya, yang hadir hanya jago-jago biasa saja. Padahal, beberapa hari sebelum pertemuan itu telah berdatangan banyak sekali jago-jago berkepandayan tinggi dan nama terkenal. Namun di saat tiba waktunya, mereka tidak bermunculan. Kemana kah perginya mereka? Apakah mereka sebelumnya sudah dicelakai oleh si Rase Terbang? Apa yang diberitahukan Awoyang Jin benar-benar membuat Tio Kiyong Yan jadi haran? Kemana kah perginya jago-jago yang sebelumnya banyak berdatangan ke kota ini? Oya, tadi kau menyatakan, kau tidak pergi hadir dalam pertempuran itu disebabkan mengobati seseorang. Siapakah orang yang telah kau obati itu, Tio Siang Kong tanya Awoyang Jin. Liput Hweshyo tanda seru menjelaskan Tio Kiyong Yan. Apa potong Awoyang Jin, terkejut, sebelum Tio Kiyong Yan menyelesaikan perkataannya. Liput Hweshyo terluka. Siapa yang melukainya? Dia terluka diracuni oleh seorang pengemis kata Tio Kiyong Yan. Sebetulnya kepandaian pengemis itu masih berada di bawah kepandaian Liput Hweshyo, hanya saja pengemis itu benar-benar hebat dengan racunnya. Aneh. Liput Hweshyo adalah seorang tokoh rimba persilatan yang memiliki kepandaian mungkin di atas kepandaian Lohu. Bicara terus terang, Lohu masih kalah seurat dengan kepandaiannya. Mengapa dia bisa dilukai dan kena diracuni oleh seorang pengemis? Apakah pengemis itu adalah pengemis Kaipang? Menurut keterangan yang diberikan Liput Hweshyo, pengemis itu bukan dari Kaipang. Malah, Boampu telah menyelidiki ternyata pengemis itu memang bukan dari Kaipang, melainkan dari sebuah perkumpulan yang menamakan dirinya Sah Tokau. Apa kembali Aoyang Jin terkejut? Tubuhnya tergetar, mukanya tergetar, mukanya berubah hebat. Kenapa Lociampu tanya Tio Kiyong Yan heran melihat kelakuan Aoyang Jin? Apakah Sah Tokau telah datang ke kota ini tanya Aoyang Jin dengan suara tergetar? Tio Kiyong Yan mengangguk. Benar Lociampu titik malah Boampu telah bertemu dengan kau cuhnya tanda seru. Muka Aoyang Jin semakin pucat. Selaka dia mengeluh. Tentu saja kelakuan Aoyang Jin membuat Tio Kiyong Yan semakin heran. Lociampu, sebetulnya apa yang terjadi tanya si pemuda pelajar itu? Muka Aoyang Jin masih pucat. Kalau Sah Tokau sudah datang ke kota ini, terlebih lagi dengan ikut seratanya kau cuh perkumpulan tersebut, akan celakalah orang-orang gagah di kota ini. Celaka benar. Apakah begitu berbahayanya Sah Tokau Lociampu? Tanya Tio Kiyong Yan. Aoyang Jin akhirnya bisa menenangkan goncangan hatinya. Dia menghela nafas dalam-dalam. Sah Tokau adalah sebuah perkumpulan yang sangat jahat sekali, selalu mempergunakan racun untuk mencelakai orang. 20 tahun yang lalu, perkumpulan tersebut telah lenyap dari rimba persilatan, tidak pernah ada yang menyebutnya. Namun, beberapa tahun terakhir ini justru perkumpulan itu telah muncul lagi di pahya. Tindakan semua anggotanya menggemparkan. Hampir ratusan orang-orang gagah telah dicelakainya. Terlebih lagi kau cuhnya, yang memiliki hati sangat kejam, sekarang dengan ikut seratanya kau cuh perkumpulan tersebut ke kota ini, pasti mereka memiliki maksud dan pekerjaan penting. Namun aneh, apakah mereka menghendaki pedang mustika? Yalociampuwa, apakah mereka memang menghendaki pedang mustika? Tanya Tio Kiyong Yan. Entahlah, belum bisa dipastikan begitu. Tata Aoyang Jin. Kalau memang mereka ingin merampas pedang mustika dari tangan si Rase Terbang, mengapa mereka tidak muncul dalam pertemuan itu? Justru tidak ada seorang pun dari sah Tokau yang muncul. Aneh kata Tio Kiyong Yan karena sebelumnya dia pernah menduga bahwa kehadiran orang-orang sah Tokau dengan kau cuhnya di kota ini adalah disebabkan mereka mengincar pedang mustika dan ingin merampasnya dari tangan si Rase Terbang. Ya, memang aneh sekali kalau urusan terjadi demikian kata Aoyang Jin. Walaupun si Rase Terbang memiliki kepandayan dua kali lebih hebat dari yang dimilikinya sekarang ini, niscaya dia tidak akan lolos dari tangan orang-orang sah Tokau. Namun, yang menjadi tanda tanya, mengapa justru orang-orang sah Tokau itu tidak muncul dalam pertemuan itu, jika memang mereka menghendaki pedang mustika itu? Apakah ada sesuatu yang jauh lebih penting dari pedang mustika di mati orang-orang sah Tokau? Tanya Tni Ma Kiyong Yan. Itulah yang tidak loho ketahui, menyahuti Aoyang Jin. Apakah memang masih ada urusan yang lebih penting dari merampas pedang mustika itu dari tangan si Rase Terbang? Tanda petik. Mungkin juga mereka memiliki rencana sendiri untuk merampasnya tidak di tempat ramai itu, dalam pertemuan yang diadakan oleh si Rase Terbang. Mungkin, mereka ingin merampas pedang itu dari tangan si Rase Terbang tanpa diketahui orang lain. Tidak mungkin, tidak mungkin. Lohu tahu benar, orang-orang sah Tokau tidak bertindak dengan ker-ker seperti itu, mereka terlalu ganas sekali. Kalau memang loho mengetahui siang-siang, di kota ini akan hadir juga orang-orang sah Tokau, lebih baik loho tidak hadir di tempat ini. Hem, kalau tadi toh loho berhasil merampas pedang mustika dari tangan si Rase Terbang, itu pun akan membahayakan sekali jiwa loho. Beruntung loho tidak berhasil merampas pedang mustika itu, kalau tidak, tentu loho akan berurusan dengan sah Tokau. Waktu berkata begitu, Aoyang Jin memperlihatkan sikap gentar. Dia rupanya juri sekali terhadap sah Tokau. Tio Kiong yang diam-diam jadi heran dan merasa aneh, mengapa Aoyang Jin yang memiliki kepandayan sangat tinggi, jadi begitu ketakutan dan gentar baru mendengar disebutnya sah Tokau saja? Dan juga, tadi Aoyang Jin mengatakan, dia lebih baik tidak memperoleh pedang mustika, daripada harus terbentur dan bentrok dengan orang-orang sah Tokau. Melihat keadaan seperti ini, tampaknya memang Aoyang Jin pernah menelan pil pahit dari orang-orang sah Tokau. Tio Kiong yang tidak bertanya apa-apa lagi, sedangkan Aoyang Jin semakin gelisah saja. Tampaknya jadi tidak tenang. Sekarang Liput Hwes Hieo berada di mana tanya Aoyang Jin setelah lewat beberapa saat. Berada di sebuah kamar di rumah penginapan ini kata Tio Kiong yang. Mari kita pergi melihatnya, ajak Aoyang Jin. Justeru aku telah mendengar nama besarnya sebagai seorang tokoh rimba persilatan yang disegani. Nah, bukankah aku sudah mengatakan jika bentrok dengan orang-orang sah Tokau sangat berbahaya sekali? Loh memang tahu, tidak peduli berapa tinggi kepandayan seseorang yang bentrok dengan sah Tokau, tentu akan kena dicelakai. Apakah lukanya telah berhasil disemiluhkan? Tio Kiong yang mengeleng. Belum. Belum? Tanda petik. Benar lo Ciam Pua. Racun jahat itu telah dipunahkan, akan tetapi dia telah menjadi lumpuh. Lumpuh benar lo Ciam Pua. Kenapa bisa lumpuh? Bo Am Pua terlambat memperoleh obat penawar racun, sehingga racun sudah meganas dan agak terlambat untuk memunahkan racun itu. Justru kau cu dari sah Tokau memberikan penawar racun itu setelah beberapa saat lamanya. Tanda petik. Apa? Kau telah bertemu dengan kau cu sah Tokau itu, koma. Tio Kiong yang mengangguk. Benar lo Ciam Pua, Bo Am Pua sudah pergi menemuinya, dia bersedia akhirnya memberikan obat penawar racun itu, tapi sayang, sayang sekali. Justru telah terlambat. Racun sudah meganas di tubuh niput lo Ciam Pua, sehingga dia lumpuh walaupun racun ganas di tubuhnya dapat dipunahkan. Dan jiwanya tertolong. Seluruh ilmu silat dan sinkangnya telah musnah. Jadi kau tidak berdusa bahwa kau bertemu dengan kau Jusah Tokau? Tanya ao yang jin seakan tidak mempercayai. Tio Kiong yang mengangguk sambil tersenyum. Benar lo Ciam Pua, untuk apa Bo Am Pua berdusa terhadap lo Ciam Pua? Aneh. Aneh sekali mengguma mau yang jin dengan muka berubah merah. Apanya yang aneh, lo Ciam Pua? Kau telah bertemu dengan ketua sah Tokau itu kau tidak diapa-apakan, tidak dibinasakan, itu memang nasibmu yang sangat bagus. Tapi, kau Jusah Tokau bisa bersedia memberikan obat penawar racunnya, itulah urusan yang mungkin tidak akan terjadi kedua kalinya dalam dunia ini. Tio Kiong yang menghela nafas. Kau Jusah Tokau seorang gadis, dia memiliki perasaan yang halus, lo Ciam Pua. Metau yang jin terbuka lebar-lebar. Ya, memang loho pernah mendengar bahwa kini yang menjadi kau Wacusah Tokau adalah seorang gadis cantik yang masih muda sekali, tapi hatinya melebih iblis. Setelah berkata begitu, Aoyang jin menarik tangan Tio Kiong yan. Mari kita pergi tengok keadaan liput Hwasio ajaknya. Tio Kiong yan menurut. Waktu mereka keluar dari kamar itu, Tio Kiong yan memberitahukan pada Aoyang jin bahwa si mesum adalah murid liput Hwasio. Si mesum segera memberi hormat kepada Aoyang jin. Mereka pergi ke kamar liput Hwasio. Melihat Aoyang jin, liput Hwasio coba bangun duduk. Dia bilang oh oh oh, lolap tidak sangka ada tamu lolap yang merupakan jago terhebat di dalam kalangan Kangou. Aoyang jin tertawa Taisu, sungguh naas dan gelap sekali nasibmu, karena bentrok dengan orang-orang Saktokau. Selaka datang tidak bisa ditolak, rejeki datang tidak bisa ditampik kata si pendeta sambil tersenyum. Itulah sebabnya, akhirnya lolap harus menerima kenyataan ini, mungkin, juga sudah tulisan nasib lolap harus mengalami kelumpuhan seperti ini. Aoyang jin menghampiri pembaringan, dia memegang pergelangan tangan liput Hwasio. Sebetulnya, masih bisa disembuhkan, walaupun tidak keseluruhan dari kesehatanmu akan pulih kata Aoyang jin. Kenapa? Dengan kera apa lilu Tawasato yang mendadak terbangun semangatnya. Jika kau bisa memperoleh tiga kuntum suat liyan, teratai salju, maka kelumpuhan bisa disembuhkan. Tapi, suat liyan itu harus diperoleh selama dalam satu tahun ini, jika terlambat maka segalanya akan percuma saja. Muka liput Hwasio jadi terang. Kalau demikian lolap masih memiliki harapan terbebas dari kelumpuhan ini katanya. Terima kasih Aoyang siacu. Tanda seru. Terima kasih. Nanti Lola akan berusaha mencari suat liyan. Aoyang jin memang belum pernah bertemu dengan liput Hwasio, namun sebagai sama-sama orang ternama, mereka segera saling mengenali siapa orang di hadapan mereka, karena masing-masing sudah sering mendengar kehebatan kepandaian dan ilmu mereka. Kelumpuhan taisu akan lenyap, kata Aoyang jin kemudian, tapi kepandaian taisu hanya akan pulih sebagian, tidak bisa keseluruhannya. Tio Kiong yang menyelak, kalau demikian liput Locianwe masih bisa tertolong. Memang semula Boampu sudah yakin bahwa dengan suat liyan bisa menolong liput Locianpue. Tapi melihat kelumpuhan ini, Boan Pwe tidak mengetahui hasilat suat liyan bisa menyembuhkan kelumpuhan. Bagus. Tian San adalah tempat suat liyan tumbuh subur, karena itu, nanti Boampu akan bantu mencarikan suat liyan untuk liput Locianpue. Terharu liput Hwasio, dia menghela nafas. Selama ini Lolap sudah merepotkan Tio Siangkong saja katanya, kalau memang tidak ada Tio Siangkong, mungkin juga sekarang ini Lolap sudah menjadi mayat terbaring di dalam tanah titik. Aoyang jin tersenyum. Beruntung Taisu masih bisa tertolong. Biasanya orang yang bentrok dengan anggota Sah Tokau, tidak akan lolos dari kematian. Locianwe sudah menyaksikan beberapa kali, tokoh-tokoh rimba persilatan yang tidak puas dengan kehadiran Sah Tokau kembali di dalam kalangan Kangou, berusaha untuk menumpasnya. Namun, begitu mereka bentrok dengan anggota Sah Tokau, mereka segera terbinasa dengan kera mengerikan. Ini pun berkat bantuan Tio Siangkong kalau tidak ada. Tio Siangkong mungkin aku sudah tidak bernapas. Ya, memang ini mengherankan sekali, setelah bentrok dengan anggota Sah Tokau, Taisu ternyata masih bisa hidup kata Aoyang jin. Tio Kiong yan sendiri jadi heran bukan main. Begitu hebatkah Sah Tokau, sehingga seorang jago tua yang memiliki kepandayan sangat tinggi seperti Aoyang jin, tokoh dari Kong Tongpei, bisa begitu jari dan gentar terhadap perkumpulan tersebut. Aoyang jin sudah bilang lagi, sebaiknya Taisu selanjutnya menghindarkan diri dari orang-orang Sah Tokau, semakin jauh dan mereka, itu semakin baik lagi. Liput Hwes Hiyo menghela nafas dalam-dalam, wajahnya guram. Lolap sudah terluka dan lumpuh seperti ini, mana mungkin mencari urusan lagi dengan orang-orang Sah Tokau katanya. Aoyang jin pun mengangguk dengan wajah guram. Apa yang dialami Taisu benar-benar menambah keyakinan lohu, betapa tinggi sekalipun kepandayan seseorang, jika bentrok dengan orang-orang Sah Tokau, akan celakalah orang itu dan Aoyang jin menghela nafas. Dalam-dalam. Demikianlah, mereka bercakap-cakap terus sekian lama, membicarakan Sah Tokau dan juga urusan pedang mustika di tangan si Rase terbang. Sebetulnya kedatangan Lolap kemari untuk ikut memperebutkan pedang mustika di tangan si Rase terbang. Namun, sehari sebelum tibanya pertemuan itu, Lolap pernah menyetroni si Rase terbang, memaksanya agar menyerahkan pedang mustika itu. Namun semuanya berakhir dengan Lolap terluka di tangannya. Hanya dalam satu-dua gebrakan saja. Waktu bercerita sampai di situ, muka lipat Hoshio berubah merah karena merasa jengah. Aoyang jin mengangguk. Sama seperti yang dialami Taisu. Lohu pun telah terluka di dalam yang cukup parah. Kalau tidak ada Tio Siang Kong meniscaya aku akan pulang menghadap Giam Loong. Ada satu yang mengherankan hati Lohu, mengapa kepandaian si Rase terbang begitu tinggi? Siapakah dia sebenarnya? Mengapa dia selalu mengenakan topeng? Apakah dia salah seorang dari jago-jago tua yang sengaja menyembunyikan diri di balik topengnya tanda seru? Apakah ketika bertempur dengan si Rase terbang, si Echu mengenali ilmu silatnya dari aliran manatanya lipat Hoshio? Aoyang jin mengjeleng. Sayang pengalaman Lohu cetek sekali, benar-benar memalukan. Lohu tidak berhasil mengenali dia mempergunakan ilmu silat dari aliran mana. Cuma yang Lohu tahu, ilmu silatnya tidak jelek dan bukan dari aliran hitam, sinkangnya juga sinkang sejati murni sekali. Benar. Memang Lohu pun melihat sinkangnya adalah sinkang sejati dari pintu perguruan aliran putih. Tapi aneh sekali, dia tidak mau memperlihatkan mukanya. Demikian, mereka jadi diliputi tanda tanya tentang si Rase terbang. Malah kau yang jin sudah mengemukakan perasaan herannya lagi terhadap orang-orang rimba persilatan yang sebelumnya diketahui banyak berkumpul di kota ini, tapi kenyataan sekarang tidak ada yang muncul waktu si Rase terbang mengadakan pertemuan di tepi sungai di sebuah lapangan yang cukup luas itu. Memang sepak terjangsi Rase terbang selalu mendatangkan tanda tanya, karena setiap tindakannya sulit sekali diterka. Sedangkan keadaan dirinya saja mendatangkan tanda tanya yang tidak berkesudahan, karena selain kepandainya yang sangat tinggi luar biasa, pun dia tidak pernah mau membuka topengnya, tidak mau memperlihatkan mukanya kepada orang lain. Begitulah, mereka telah bercakap-cakap, membicarakan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini di dalam kalangan Kangou. Malam itu mereka tidur nyenyak sekali. Tio Kiong Yan juga sangat lelah, maka dia pun tidur nyenyak sekali. Aoyang Jin yang perlu beristirahat pun telah tidur. Liput Hoa Shio gelisah sejenak, namun akhirnya dia pun tertidur nyenyak. Hanya si Mesum saja yang tidak bisa tidur. Bocah itu tampak gelisah sekali. Malah, ketika melihat ketiga orang itu sudah tertidur nyenyak, si Mesum menghela nafas dalam-dalam. Dia memejamkan matanya rapat-rapat agar dapat tidur. Pagi itu Tio Kiong Yan bangun paling dulu. Dia jadi heran, karena dia tidak melihat si Mesum. Dia keluar kamar dan mencari si Mesum. Tetapi bocah itu tetap saja tidak dilihatnya. Tentu saja hal ini membuat Tio Kiong Yan jadi bingung dan heran. Dia memanggil seorang pelayan rumah penginapan, menanyakan perihalnya si Mesum. Namun pelayan itu sama saja dengannya, tidak melihat di mana adanya si Mesum. Cepat-cepat Tio Kiong Yan membangunkan Liput Hoa Shio dan Aoyang Jin, memberitahukan rentang lenyapnya si Mesum. Kedua orang tokoh rimba persilatan itu jadi heran bukan main, mereka kaget tidak terkira. Tidak mungkin si Mesum pergi jauh-jauh dari sini kata Liput Hoa Shio. Aku sebagai gurunya mengetahui, dia tentu akan menunggu iku dengan baik-baik. Apakah dia diculik seseorang di saat kita tertidur nyenyak? Aoyang Jin menjeleng. Tidak mungkin. Gumamnya sambil mengerutkan alisnya. Kenapa? Tanya Liput Hoa Shio. Tidak mungkin si Mesum diculik seseorang, karena walaupun bagaimana lelapnya kita tertidur, tentu kita akan mengetahui kalau sampai si Mesum hendak diculik seseorang. Tanda seru. Tio Kiong Yan mengangguk. Benar lo Ciampua. Walaupun semalam Boampua tidurnyanya, toh jika ada orang asing yang memasuki kamar kita pasti Boampua akan terbangun dari tidur. Terlebih lagi kalau memang si Mesum hendak diculik berarti tidak akan memberikan pelawanan dan menimbulkan keributan, tidak mungkin kita tidak terbangun dari tidur. Mendengar perkataan Tio Kiong Yan seperti itu, mereka jadi semakin heran dan bertanya-tanya. Entah kemana perginya si Mesum. Kalau begitu kita tunggu saja beberapa saat, karena tentu dia akan segera pulang, kalau memang sekarang ini dia tengah pergi ke suatu tempat. kata Liput Ho Siu. Aoyang Jin coba tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Walaupun dia ikut berkulatir untuk keselamatan si Mesum, namun dia memperlihatkan sikap yang tenang. Dia bilang, Benar. Siapa tahu si Mesum tengah pergi membeli makanan untuk kita? Nanti juga pulang tanda seru. Tio Kiong Yan tidak beri komentar apa-apa lagi, dia dam saja. Tapi hatinya gelisah bukan main. Dia berpikir keras. Dia tidak sependapat dengan Aoyang Jin bahwa si Mesum tengah pergi ke suatu umpat untuk membeli makanan. Tentu si Mesum akan minta bantuan seorang pelayan rumah makan itu untuk membelikan makanan yang dikehendakinya, bukan dia yang pergi sendirinya. Namun, disebabkan tidak tahu kemana harus pergi mencari si Mesum, maka Tio Kiong Yan pun tidak bisa melihat Caroline, hanyalah menunggu saja kembalinya si Mesum. Tapi yang ditunggu-tunggu tidak juga kunjung datang. Hal ini membuat mereka semakin gelisah. Setelah hari naik tinggi dan si Mesum belum juga kembali, Tio Kiong Yan bilang pada Aoyang Jin dan Liput Hwesio, biarlah Bo Ampue pergi mencarinya. Mencari kemana tanda tanya-tanya Aoyang Jin. Ya, mencari kemana? Tio Kiong Yan sendiri tidak tahu kemana dia harus mencari si Mesum. Tio Kiong Yan mengangkat bahunya. Entahlah, tapi biarlah Bo Ampue pergi mengelilingi kota ini saja, siapa tahu bisa memperoleh tanda-tanda kemana dia pergi, kata Tio Kiong Yan kemudian. Aoyang Jin mengangguk tapi, kau harus kembali dalam waktu cepat, Tio Siang Kong, jangan membuat kami tambah gelisah. Tio Kiong Yan mengangguk. Dia pun pergi untuk mencari si Mesum. Seluruh kota telah dikelilingi Tio Kiong Yan. Namun, tetap saja tidak berhasil menemukan jejak atau tanda-tanda yang bisa menunjukkan si Mesum berada di mana. Keras dugaannya bahwa si Mesum diculik seseorang. Entah dengan kira bagaimana si Mesum dapat diculik orang. Lain, dugaan itu semakin keras setelah sore Tio Kiong Yan masih belum bisa mencari si Mesum, dan pulang ke rumah penginapan, di sana si Mesum pun belum kembali. Hem, tidak salah lagi, tentu si Mesum telah diculik seseorang kata Liput Hoshio. Mustahil dia pergi begitu saja meninggalkan kita. Aku tahu benar jiwa dan tabiat muridku itu. Hai, hai, entah dia pergi ke mana? Tanda petik. Benar-benar nakal anak itu, membuat kita berkhawatir tidak karuhan. Tio Kiong Yan menghela nafas. Biarlah setelah beristirahat, Bo Ampua akan pergi lagi mencarinya di sekitar kota ini, siapa tahu Bo Ampua bisa menemukan jejaknya kata pemuda itu. Aoyang Jin menghela nafas dalam-dalam, dengan suara yang penuh penyesalan dia bilang, sayang lohu tengah terluka berat dan belum sembuh, kalau tidak lohu tentu bisa membantu Tio Siang Kong untuk mencari si Mesum. Biarlah, loci Ampua, tidak usah kau pikirkan, cukup Bo Ampua saja yang mencarinya kata Tio Kiong Yan. Begitulah setelah bersantap, Tio Kiong Yan pergi lagi keluar rumah penginapan, dia mengelilingi kota itu pula, tetap saja tidak berhasil menemukan jejak si Mesum. Bahkan tanda-tanda yang menunjukkan kemana si Mesum pun, tidak diperolehnya. Banyak orang-orang yang sudah ditanyainya, apakah mereka ada yang melihat seorang bocah dengan ciri-cirinya disebutkan dan dijelaskan Tio Kiong Yan. Namun tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Mereka umumnya cuma menggeleng saja. Selama mengelilingi kota itu, Tio Kiong Yan pun tidak melihat sesuatu yang istimewa. Dia jadi berbalik heran. Sesungguhnya, kota ini tengah panas sekali, dengan berdatangan banyak sekali orang-orang kangung, namun sekarang tampaknya tenang-tenang. Juga si Rase terbang, entah sudah pergi kemana? Apakah orang-orang sah Tokau pun sudah tidak berada di kota ini lagi? Itulah dugaan Tio Kiong Yan, sebab dia tidak melihat tanda-tanda ada satu-dua orang anggota perkumpulan tersebut yang berkeliaran di dalam kota itu lagi. Setelah berkeliling hampir satu malaman, di saat malam sudah larut benar, dia kembali ke rumah penginapan, menceritakan kegagalannya mencari si Mesum kepada Liput Hoa Shio dan Ouyang. Mereka jadi kecewa dan gelisah sekali, karena mereka sangat menguatirkan keselamatan si Mesum. Kemana perginya si Mesum? Oduh ooooks! Kemanakah perginya si Mesum, yang tahu-tahu lenyap begitu saja tanpa meninggalkan tanda dan jejak? Apakah benar-benar bocah itu telah diculik oleh seseorang? Marilah kita ikuti kemana perginya si Mesum. Malam itu si Mesum gelisah sekali, dia tidak bisa tidur. Dia mendengar dengkur Liput Hoa Shio, Tio Kiong Yan dan juga Ouyang Jin. Si bocah bangun dari tidurnya, dia turun dari pembaringan dan keluar dari kamarnya. Sebetulnya si bocah sudah berusaha untuk tidur, namun biarpun sepasang matanya sudah dibejamkan rapat-rapat, tetap saja dia tidak berhasil tidur. Malah di waktu itu dia merasa hatinya tidak tenang benar. Gurunya yang merupakan satu-satunya orang yang terdekat dengannya, tengah terluka. Malah terancam akan lumpuh. Sekarang gak akan hidup seorang diri lagi, di mana katanya dia akan diajak oleh Tio Kiong Yan, karena gurunya tidak bisa merawatnya. Alasan gurunya memerintahkan dia ikut Tio Kiong Yan ialah agar si Mesum bisa mempelajari ilmu yang liahai dari Tio Kiong Yan. Hanya saja, hati si Mesum tidak tega buat meninggalkan gurunya yang tengah terluka itu. Maka, dia jadi gelisah sekali. Karena tetap tidak bisa tidur, dia keluar dari kamarnya. Dia melangkah perlahan-lahan karena tidak mau mengganggu tidur liput Tio Kiong Yan, kemudian sama perlahannya dan hati-hati membuka pintu kamar, lalu keluar. Di ruang tengah rumah penginapan itu dia melihat seorang pelayan tengah duduk dengan kepala membelengu tidak hentinya, karena dia sedang teridur. Rupanya dia sangat mengantuk dan lelah sekali setelah satu harian bekerja keras melayani tamu-tamu. Si Mesum tidak mau mengganggu tidur si pelayan, dia menghampiri pintu besar, mendorong terbuka pintu itu dan melangkah keluar. Di jalan raya sudah sepi sekali. Malam telah larut. Tapi metu si Mesum justeru belum juga mengantuk. Dia berdiri di depan rumah penginapan itu memandang ke sana kemari. Semua yang dilihatnya berada dalam kegelapan dan kesunyian. Tidak ada orang yang berlalu lalang. Sinar api penerangan yang dipasang di depan rumah penginapan itu, di sisi kiri kanan dari pintu rumah penginapan itu, membantu sedikit penglihatannya. Dia merasa dingin sekali waktu ada seliran angin yang lebih keras dari sebelumnya, menerpa tubuhnya. Si Mesum menggigil sedikit. Kemudian sambil bersedekap dia melangkah perlahan-lahan menyusuri jalan itu. Karena dia ingin menenangkan hati dan pikirannya. Percuma saja, kalau memang dia belum memperoleh ketenangan hatinya, tidak bisa tidur. Pengah si Mesum melangkah perlahan-lahan menyusuri jalan itu, dan melihat rumah-rumah penduduk sepi dan tertutup rapat, karena penghuninya tengah tertidur nyenyak di pembaringan masing-masing. Mendadak sekali, si Mesum melihat sesuatu. Jauh terpisah di depannya, tampak seorang nenek tua dengan tubuh yang bungkuk, tengah berjalan perlahan-lahan. Hati si Mesum tercekat kaget. Dia menyangka ada setan yang hendak mengganggunya. Akaha, di dunia mana ada setan pikir si bocah akhirnya. Tidak mungkin nenek tua itu adalah setan penasaran, mungkin dia memerlukan sesuatu maka dia keluar rumah di malam selarut ini. Karena berpikir begitu, si Mesum terbangkit keberaniannya. Dia berdiam di tempatnya tanpa berperak, mengawasi si nenek tua bungkuk itu melangkah perlahan-lahan menghampirinya. Nenek tua itu pun melihat si Mesum. Dia tertegun sejenak, tampaknya di akhiran nenek tua bungkuk itu mengawasi si Mesum beberapa saat kemudian, barulah dia melangkah ke depan lagi sambil tertawa perlahan sekali. Si Mesum sekarang sudah melihat jelas muka si nenek tua. Selain dia bungkuk dan jalannya saja susah, juga mukanya sangat menyeramkan. Dengan kulit muka yang sudah berkeriput dan juga matanya yang cekung dan hidungnya yang penuh dengan kerut-kerut ketuaan. Dia tengah menyeringai dan mulutnya yang berkerisut itu tidak bergigi lagi. Sebetulnya itu adalah seraut wajah yang sangat menyeramkan. Tapi si Mesum berusaha menenangkan hatinya, karena dia hendak meyakinkan dirinya, betapapun nenek tua itu bukanlah setan atau hantu yang akan mengganggunya. Si nenek tua bungkuk itu telah tiba di depan si Mesum, dia masih tertawa perlahan kemudian katanya, anak, mengapa kau berada di luar rumah larut malam seperti ini? Suara si nenek, yang terdengar sumber, suara seorang yang telah lanjut usia, tapi sabar sekali nadanya. Dan ini membuat hati si Mesum tambah tenang. Popo, aku sedang sulit tidur, pikiranku sedang tidak tenang, maka aku ingin jalan-jalan dulu untuk menenangkan pikiran kata si Mesum kemudian. Hehehe tertawa si nenek tua tersebut. Bocah seperti kau nak bisa ruat juga pikirannya. Hahaha, lucu sekali. Apa iya bocah sekecil kau bisa gelisah dan memiliki pikiran yang tidak tenang? Biasanya yang Popo ketahui, seorang anak kecil sebaya kau, nak, tentu akan tenang sekali di pembaringan kalau malam telah turun. Setelah makan kenyang, terus tidur dengan sekenyang-kenyangnya. Mendengar perkataan nenek tua itu si Mesum tidak mendongkol, malah dia tertawa. Lalu, mengapa nenek juga berada di luar rumah di larut malam seperti ini? Nenek tua itu mengawasi si Mesum beberapa saat, kemudian dia batuk-batuk beberapa kali. Tampaknya memang kesehatannya kurang baik di samping usianya yang terlalu tua. Nenek sedang mencari cucuku. Tanda seru dia menjelaskan setelah berhenti batuk. Si Mesum merasa kasihan pada nenek tua ini. Kemana perginya cucu Popo? Entahlah. Dia pergi tidak memberitahukan lagi, si nenek menggeleng. Tidak, justru sampai sekarang dia belum pulang. Akah di malam selarut ini Popo mencari cucumu, Nanti, salah-salah Popo sendiri yang masuk angin. Cucu Popo benar-benar tidak memikirkan betapa dia membuat Popo jadi menderita. Si nenek tersenyum. Hem, memang dia anak nakal. Tentu dia tidak sebaik kau kata si nenek sambil tersenyum. Tapi karena sudah lanjut usia dan bibirnya sudah berkeriput sehingga senyumnya itu menyeramkan, seperti menyeringai. Muka si Mesum berubah merah. Tapi, aku juga bukan anak yang baik kata si Mesum sambil menggelengkan kepalanya. Justru aku adalah seorang anak yang malang nasibnya. Berkata begitu, hati si Mesum jadi sedih. Karena seketika dia teringat bahwa dirinya selalu menderita dan sengsara, selalu saja tidak pernah mengelahui siapa dirinya, siapa orang tuanya dan tidak pernah merasakan kasih sayang orang tuanya. Juga tidak tahu siapa neneknya sendiri. Nenek tua itu tertawa. Kalau memang demikian, maukah kau menemani Popo untuk mencari cucuku itu tanya si nenek. Si Mesum ragu-ragu, tapi melihat keadaan si nenek seperti itu, dia tidak tega untuk menolak. Maka dia mengangguk. Baiklah Popo Tandaseru katanya kemudian, kemana kita pergi mencarinya cucu Popo. Entahlah, mungkin dia pergi keluar kota Tandaseru kata si nenek. Biasanya dia suka main di luar pintu kota, di sebelah barat Tandaseru. Si Mesum mengangguk lagi. Mari. Mari Popo Tandaseru. Nenek tua itu batuk-batuk lagi beberapa kali, dengan langkah kaki yang susah, satu-satu, telah melangkah. Si Mesum mengikuti di sampingnya. Waktu itu dia merasa kasihan sekali kepada nenek tua ini, yang sudah sulit berjalan tapi dia masih juga bersusah payah berusaha mencari cucunya. Sungguh, kasih sayang yang membuat hati si Mesum jadi mengiri, karena dia sendiri tidak pernah merasakan kasih sayang kedua orang tuanya maupun nenek kakeknya. Setelah sampai di pintu kota sebelah barat, di situ keadaan sangat sepi sekali. Tidak ada orang Popo Tandaseru kata si Mesum sambil cilap-cilek kesana kemari. Hatinya jadi tidak tenang, dia merasa takut, karena di tempat itu selain sangat sepi juga gelap sekali. Si nenek menunjuk ke arah depannya, dia bilang, biasanya dia main di sana tanda seru sambil berkata begitu, dia melangkah lagi. Si Mesum terpaksa mengikutinya. Setelah berjalan beberapa saat hati si Mesum tambah tidak tenang. Malah dia jadi menggidik ngeri, setelah melihat dan mengetahui bahwa dia berada di sekitar tanah pekuburan. Popo, ini, ini tanah pekuburan. Kata si Mesum sambil mengawasi si nenek dengan sikap takut. Dia khawatir sekali berada di tanah pekuburan, karena dia teringat akan cerita-cerita tentang setan penasaran dan hantu. Si nenek menoleh mengawati si Mesum. Tapi sekarang dia tidak seperti tadi, berdiri dengan tubuh bungkuk, melainkan sekarang dia sudah bisa berdiri tegak. Kalau memang cucuku tidak bisa dicari, biarlahkah sebagai gantinya saja kata si nenek. Kaget si Mesum. Hatinya tercekat. Apa, Popo? Kalau memang aku tidak berhasil menemukan cucuku, biarlahkah sebagai penggantinya saja. Popo tanda seru si Mesum mengawasi nenek tua itu dengan sorot metu bertanya-tanya. Sedangkan nenek tua itu telah tertawa lagi, tapi nada suara tertawanya kali ini sangat menyeramkan. Tangan si nenek malah sudah mengeluarkan sesuatu. Waktu si Mesum mengawasi benda di tangan si nenek, dia tambah kaget. Itu adalah sebuah karung yang halus sekali buatannya. Popo, apa yang ingin kau lakukan tanyanya? Kau saja sebagai pengganti cucuku, kau akan kemasukan ke dalam karung ini menjelaskan si nenek sambil tertawa menyeringai tanpa gigi, menyelamkan mukanya yang sudah tua itu penuh keriputan. Si Mesum tambah kaget, dia sampai mengeluarkan keringat dingin. Popo, kau jangan main-main kata si Mesum pada akhirnya. Aku tidak main-main menyahuti si nenek sambil menggerakkan tangannya, dengan karungnya itu dia hendak menungkrap kepala si Mesum. Tentu saja si Mesum kaget tidak terkira, dia sampai menjerit, kemudian dengan sekuat tenaganya dia hendak lari menjauhi si nenek. Si Mesum memang sudah memperoleh didikan dari Liput Hoseo, walaupun dia tidak memiliki kepandayan yang tinggi, tapi kalau cuma nenek tua biasa pasti tidak mungkin bisa mengejarnya. Tapi nenek tua itu luar biasa sekali. Di luar dugaan si bocah. Karena, begitu si Mesum memutar tubuhnya untuk berlari, waktu itu si nenek telah menjejakan tubuhnya melambung ke udara, dan karungnya hendak menungkrap lagi. Si Mesum berseru kaget, tubuh si nenek seperti seekor burung walet yang melayang ringan sekali di atas kepalanya. Dia mengayunkan tangan kanannya buat mencorong. Namun usahanya gagal. Karung si nenek telah menungkrap kepalanya, terus turun ke bawah, ke tubuhnya. Si Mesum tahu-tahu merasakan segala sesuatunya jadi gelap, karena dia telah kena ditungkrap oleh karung si nenek. Kalang kabut dia menonjok dan mendorong ke sana kemari. Namun karung itu alat sekali, sepertinya karung itu terbuat dari urat-urat binatang. Dalam keadaan seperti itu, tampak si Mesum sudah tidak berdaya, karena itu sambil tertawa, si nenek telah mengikat mulut karung itu tenang-tenang. Si Mesum sudah berada di dalam karung, terbungkus. Biarpun tampaknya dia seorang nenek tua yang sudah tidak kuat untuk berjalan, namun waktu dia menenteng karung yang berisi si Mesum, justru dia menentengnya dengan mudah sekali. Malah, tubuhnya seperti juga bayangan saja, sudah berlari pesat luar biasa, karena ginkangnya ternyata sangat tinggi sekali, dia bisa berlari secepat angin, sehingga sepasang kakinya seperti tidak menginjak bumi lagi. Benar-benar kaget si Mesum, apalagi dia merasakan tubuhnya tergantung melayang-layang. Dia segera tahu bahwa dia tengah dibawa berlari oleh si nenek tua itu. Cuma saja, yang membuat si Mesum jadi tidak habis mengerti tadi si nenek tua begitu sulit untuk berjalan, sekarang dia bisa berlari secepat terbang saja. Dan si Mesum tersadar, rupanya nenek tua itu hanya pura-pura saja seperti seorang nenek tua lemah. Lalu, apa maksud si nenek tua dengan menawan si bocah? Hal inilah yang tidak dimengerti oleh si bocah. Dia juga tidak mengerti, mengapa si nenek mengatakan bahwa nenek itu tengah mencari cucunya dan kalau tidak bertemu dengan cucunya si Mesum dianggap sebagai pengganti cucunya? Teringat seperti itu hati si Mesum tergetar. Dia menyesal, mengapa di malam selarut ini keluar dari kamarnya? Bukankah si nenek ini pun tampaknya bukan sebangsa manusia baik-baik? Dalam karung itu si Mesum jadi teringat kepada Liput Hwasio, gurunya, juga kepada Tio Kiong Yan dan Naoyang Jin. Kalau saja dia tidak keluar rumah penginapan, mungkin dia tidak perlu mengalami peristiwa seperti ini. Si Mesum juga jadi ingat, alangkah kaget dan berkhawatirnya besok pagi, kalau Liput Hwasio, gurunya itu mengetahui dia sudah tidak berada di dalam kamar itu. Demikian juga Tio Kiong Yan dan Naoyang Jin. Mereka tentu akan bingung sekali. Karena terpikir begitu, si Mesum jadi merasa sedih. Tanpa dikehendaki dia telah menitikan butir-butir air mata. Sekali-sekali si Mesum mendengar suara tertawa si nenek tua itu, yang samar-samar terbawa angin, karena nenek itu masih terus berlari dengan pesat. Sampai akhirnya si Mesum merasa kesakitan, karena nenek tua itu telah melemparkan karung itu ke lantai yang keras, sehingga si Mesum yang berada dalam karung itu terbanting keras sekali. Hem terdengar si nenek itu mendengus. Kau sudah boleh keluar. Terkurung terus-menerus di dalam karung itu tentu kau akan mampus tidak bernafas. Si Mesum mengetahui bahwa si nenek tua tengah membuka ikatan pada mulut karung itu, dia dalam saja. Cuma di hatinya sudah terpikir, begitu mulut karung terbuka, dia akan segera menghantam dengan kepalan tangannya dan kalau memang nenek tua itu kaget dan melompat mundur, dia akan berusaha meloloskan diri dari tangan si nenek tua itu. Mulut karung memang telah terbuka. Tapi ketika si Mesum belum sempat menggerakkan tangannya memukul si nenek tua itu, justru tangan kiri si nenek tua itu telah menjambak baju di punggungnya, menariknya keluar dari dalam kurung itu kemudian dilemparkannya, seperti juga melemparkan seekor ayam saja. Tubuh si Mesum terlempar tinggi, kemudian terbanting keras di lantai lagi, seketika si Mesum merasakan kepalanya pusing dan matanya berkunang-kunang. Heheheheh tertawa nenek tua itu dengan suara yang menyeramkan sekali. Sekarang aku sudah berhasil menemukan pengganti cucuku. Si Mesum merangkak bangun, walaupun dia merasakan kepalanya masih pusing dan matanya berkunang-kunang. Aku bukan cucumu, dia berteriak dengan suara yang nyaring sekali. Heheheheh tertawa si nenek tua itu dengan suara yang menyeramkan. Kau adalah pengganti cucuku. Aku tidak mau tidak mau tanda seru. Ya aku tidak mau menjadi cucumu. Hem, begitukah? Ya aku tidak mau punya nenek seperti kau. Kenapa? Karena tampaknya kau bukan sebangsa manusia baik-baik berseru si Mesum dengan sikap gusar. Dia mendongkol sekali, dua kali dia sudah dibanting oleh nenek tua itu. Heheheheh tanda seru nenek tua itu tertawa lagi dengan suara yang menyeramkan. Waktu itu dipergunakan oleh si Mesum untuk melirik mengawasi sekitar tempat di mana dia berada. Ternyata mereka berada di sebuah ruangan yang besar dan penuh dengan barang mewah. Tentunya ini merupakan salah satu kamar dari sebuah rumah yang besar dan mewah, rumah seorang bangsawan kaya raya. Apakah nenek tua itu memang dari keluarga kaya raya? Waktu si Mesum tengah mengawasi sekeliling, si nenek tua aneh itu sudah berhenti tertawa, aku mau dengar sekali lagi kata si nenek tua itu dengan suara yang menyeramkan. Apa yang mau kau dengar lagi? Apakah kau benar-benar tidak mau jadi cucuku? Ya, sudah pasti tekatmu itu ya. Tidak akan menyesal mengapa harus menyesal. Bagus berseru si nenek. Kalau memang kau tidak bersedia menjadi cucuku, maka aku yang akan memaksa kau menjadi cucuku. Mana ada care seperti itu yang memaksa orang untuk menjadi cucumu? Tanda seru teriak si Mesum mendongkol bukan main. Hem, mengapa tidak ada care seperti itu? Buktinya sekarang saja kau sudah melihat, memang ada care seperti itu, yaitu aku akan memaksa kau menjadi cucuku. Aku tidak mau. Walaupun kau akan membunuhku, tetap aku tidak mau mempunyai nenek seperti kau. Omong kosong. Memangnya aku ini iblis yang menakutkan. Memang tampaknya kau bukan orang baik-baik. Hehehehe, benar-benar lihai mulutmu kata si nenek. Kau tidak mau memaki aku, tapi tampaknya secara tidak langsung kau sudah memaki aku sebagai mahluk yang menakutkan. Dau bukan sebangsa manusia baik-baik. Karena kau sudah mengatakannya seperti itu, aku juga tidak perlu menyembunyikan lagi, bahwa aku sesungguhnya memang bukan orang baik-baik. Rupanya si nenek merasa mendongkol sekali oleh sikap si Mesum. Sambil berkata begitu, si nenek melangkah menghampiri si Mesum, matanya bersinar tajam sekali. Si Mesum tidak tahu apa yang akan dilakukan nenek tua itu terhadap dirinya. Dia cuma mengawasi dengan hati bergebar. Dia juga bersiap-siap. Namun si nenek tua itu tidak memperdulikan sikap si bocah. Dia mendengus, katanya rebahlah. Tanda petik. Sambil membentak begitu, tangan kanannya mengibas. Luar biasa sekali. Begitu tangan si nenek mengibas. Seketika menyambar serangkum angin yang kuat. Terima kasih telah menonton!